Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat dan hari ini programnya sangat luar biasa karena saya ada pada interview dialog bersama dengan diaspora Indonesia dari 5 benua, tokoh-tokoh agama, orang-orang Indonesia bersama-sama berdialog dan berbincang-bincang, menguatkan dan berdoa bersama untuk Indonesia agar Indonesia dipulihkan, agar Indonesia bangkit, agar Indonesia bersatu karena semangat Indonesia adalah semangat gotong royong dan selama kita gotong royong, Selama kita bersama, selama kita memiliki kasih, maka ada sesuatu yang baik, suruh pengkasih sama Tuhan, kamu hebat, karena itu saya mau mengajak saudara untuk bersama dalam interview dialog bersama dengan diaspora Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Om swastiastu Namo buddhaya Shalom Salam kebajikan Perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang Selamat bergabung di acara Interfaith Dialog Yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network Global Pada kesempatan ini Menjelang akhir bulan Ramadan Bertepatan dengan hari kebangkitan nasional Kita beruntung bisa bersama-sama dengan para tokoh agama untuk menggelar acara doa bersama di kala wabah corona sedang melanda dunia Di mana usaha batiniah dan usaha lahirnya kita akan lengkapi kita berdoa bersama-sama Bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar kita mendapatkan berkah sehingga beban terasa lebih ringan Bersama kita malam ini adalah para tokoh agama Pertama selamat datang Pertama selamat datang Imam Ali Shamsi dari Jamaica Muslim Center Romo Leo dari Fatikan Pendeta Gilbert Lomo Indang Selamat malam Pendeta Bante Pradipa Bante Pradipa Yang Mulia Duta Besar Zimbabwe Untuk masyarakat Melawakili masyarakat Hindu Acara akan segera kita mulai Terlebih dahulu akan ada pembukaan Dari pendiri Dan ketua Presiden Indonesian Diaspora Network Global Bapak Syed Jadiansah Waktu kami persilahkan Yang telah bersedia menjadi moderator Untuk ajak Terima kasih kepada Ibu Sopantini Heward Yang telah bersedia menjadi moderator acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Namo buddhaya Shalom Salam kebajikan Kepada semua Saya mengucapkan terima kasih Kepada para tokoh agama Yang telah bersedia Untuk terlibat Dalam bergabung di dalam acara Berdoa bersama Dan dialog interaktif Yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network Global Kami berharapkan Kami mengharapkan melalui acara Kita pada malam hari ini Maka kita bisa Semakin mempererat Kesatuan dan kesatuan Di antara Anak bangsa Baik mereka yang merupakan Diaspora Ataupun mereka yang Saat ini Berada di Tanah air Apalagi kita juga Sekarang sedang dilanda Oleh global pandemic COVID-19 Dimana tentunya Di dalam Kesulitan Seperti ini Kita perlu Mengambil berbagai langkah Untuk mengatasinya Dan salah satunya Juga kita perlu Menurut saya menguatkan Tidak hanya jasmani kita Tetapi juga Rohani kita Jadi diharapkan Melalui Dialog interaktif Melalui doa bersama ini Maka kita bisa Memperkuat Kesatuan-kesatuan kita Maupun Kekuatan Mental Maupun rohani Kita Kita Bersyukur sekali Bahwa pada Malam hari ini Pagi siang malam ini Dimanapun para diaspora Berada Kita telah Hadir Para tokoh agama Dari berbagai Benua Ada yang dari Amerika Serikat Pak Imam Samsi Ali Ada yang dari Eropa Romo Leo Mali Ada juga Yang dari Afrika Yang mulia Bapak Dewa Made Sastawan Maupun yang berada Di Indonesia Ada yang di Jakarta Pendeta Gilbert Lamuindong Maupun yang berada Di Tomohon Bante Nyama Pradipa Kebetulan juga Moderator kita Pada Malam hari Pagi siang malam ini Ibu Sobatini Hayward Itu berada Di Australia Jadi Lima benua Terwakili Di dalam Forum ini Mungkin Sekian saja Dari Kami Dan Kami Tentu Akan Apa namanya Akan menunggu Dengan Dan akan Apa namanya We would like to Now over to Ibu Sobatini We look forward to this Dialogue interface To this Prayer By By such Asteem By such Asteem Rohaniawan Terima kasih Over to you Ibu Sobatini Terima kasih Pak Said Atas Pembukaan Acara Malam hari ini Memasuki Acara Berikutnya Adalah Pesan-pesan Keagamaan Dan format Kita Kali ini Adalah Cukup Khusus Dimana Dari Masing-masing Pemuka Agama Akan Memberikan Pesan-pesan Keagamaan Pesan-pesan Solidaritas Menguatkan Memberi Ketabahan Untuk Kita Menghadapi Cobaan Di Masa Yang Sulit Ini Untuk Malam ini Masing-masing Tokoh Akan Mendapat Waktu Sekitar Maksimal Tujuh Menit Untuk Dipergunakan Dan Urutan Pemberi Pesan-pesan Kali ini Adalah Pertama Dari Doktor Imam Ali Shamsi Kemudian Diikuti Dengan Pesan Dari Romoleo Setelah Romoleo Selesai Kami Menantikan Pesan Dari Pendeta Gilbert Dilanjutkan Dengan Yang Mulia Duta Besar Zimbabwe Mewakili Tokoh Agama Hindu Bapak Dewa Mada Shastriawan Last 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 but not Least Adalah Dari Bante Pradipa Diperkirakan Jika Waktu Mendekati Selesai Untuk Masing-masing Jadi Menit Keenam Sebagai Moderator Kami Akan Memberi Tanda Waktu Tinggal Satu Menit Supaya Kita Bisa Mengejar Semua Baiklah Akan Segera Kita Masuki Acara Selanjutnya Yaitu Mendengarkan Pesan-pesan Hangat Keagamaan Solidaritas Dari Doktor Imam Ali Shamsi Waktu Kami Persilahkan Terima kasih Bu Sofantini Dari Astrali Bapak Kutua IDN Terima kasih Para Tokoh Agama Yang saya Muliakan Pak Duta Besar Juga Yang saya Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu Salam Alhamdulillah Tentu Pertama Kali Saya Menyampaikan Penghargaan Dan Terima kasih Yang sebesar Besarnya Kepada IDN Global Atas Kesempatan Dan Kehormatan Yang diberikan Ini Sungguh Saya Bahagia Bisa Menjadi Bahagian Dari Acara Yang Mulia Ini Dan Mudah-mudahan Ini Merupakan Salah Satu Tanda Dari Kepedulian Kita Juga Sekaligus Menjadi Bahagian Dari Kontribusi Kita Kepada Kemanusiaan Dan Khusususnya Kebangsaan Dan Sesama Bangsa Dan Anak-anak Negara Kita Saya Ingin Tentu Pertama Kali Menyampaikan Atas Nama Kita Umat Islam Dan Tentunya Seluruh Bangsa Indonesia Menyampaikan Terima kasih Kepada Mereka Yang Berada Di Garda Terdepan Untuk Menyelamatkan Nyawa Manusia Para Dokter Pada Perawat Dan Mereka Yang Bekerja Siang Malam Tanpa Lelah Telah Berjihad Dalam Bahasa Kita Bersungguh Sungguh Untuk Menyelamatkan Nyawa Manusia Terima Kasih Kepada Pemerintah Pusat Maupun Daerah Yang Telah Melakukan Pekerjaan Yang Penuh Komitmen Dan Sungguh Sungguh Dalam Usaha Untuk Menengani Tragedi Yang Kita Hadapi Bersama Para Toko Agama Toko Masyarakat Kita Sampaikan Terima Kasih Mengarang Tak Terhingga Atas Doa Doa Dan Dukungan Selalu Menyikapi Covid-19 Ini Luar Biasa Memang Peristiwa Yang Sangat Dahsyat Sekali Karena Ini Merupakan Tragedi Kemanusiaan Tragedi Dunia Tanpa Kecuali Bermula Dari Sebuah Kota Di Cina Wuhan Menjalar Keseluruh Penjuru Dunia Tanpa Ada Kecualian Negara Negara Miskin Maupun Negara Kaya Kena Negara Terbelakang Maupun Yang Maju Kena Dan Sekarang Negara Yang Merasa Super Power Amerika Serikat Justru Menjadi Episentrum Sudah 92 Ribu Lebih Meninggal Dunia Hingga Pagi Ini Bahkan 93 Sesungguhnya Belum Lagi Dampak Perekonomian Yang Kita Lihat Belum Lagi Dampak Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Termasuk Kehidupan Beragama Kita Bagi Kami Umat Islam Tentu Merasa Sedih Bahwa Kami Memasuki Bulan Ramadhan Kali Ini Berbeda Sekali Dari Tahun Sebelumnya Tidak Ada Tarawih Bersama Tidak Ada Buka Puasa Bersama Bahkan Idul Fitri Pun Tidak Ada Kita Lakukan Semua Ini Tentu Tidak Mengurangi Komitmen Ubudiyah Kita Kepada Tuhan Yang Masya Kepada Allah Tapi Sangat Mengurangi Nilai Sosial Yang Seharusnya Kita Bisa Saling Berteraturrahmi Saling Berkumpul Dan Sebagainya Maka Dampak Kedang Kehidupan Beragama Pun Begitu Sangat Nyata Lalu Bagaimana Kita Menyikapi Semua Ini Tentu Saya Ingin Merujuk Kepada Sebuah Peristiwa Yang Terjadi Pada Zaman Nabi Seorang Sahabat Datang Kepada Beliau Memakai Ontak Lalu Ontaknya Dibiarkan Begitu Saja Tanpa Diikat Nabi Bertanya Kepada Beliau Kenapa Anda Tidak Mengikat Ontamu Beliau Mengatakan Saya Bertawakal Kepada Allah Saya Percaya Kepada Tuhan Saja Apa Kata Nabi Muhammad Ikat Dulu Bertawakal Artinya Apa Dalam Menyikapi Pandemi Ini Ada Baiknya Kita Ambil Dua Sisi Yang Pertama Adalah Tire Camel Dalam Arti Mari Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Mudah Mudahan Kita Tidak 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 Mendapat Musibah Ini Yang Kedua Tentu Kita Mengikuti Semua Aturan Aturan Yang Ada Social Distancing Stay Home Dala Sebagainya Itu adalah Bagian dari Usaha Kita Untuk Mengikat Ontak Kita Tapi Tidak Kalah Pentingnya Juga Tentu Sebagai Rohaniawan Kita Ingatkan Diri Kita Dan Semua Umat Bahwa Mari Kita Meningkatkan Tawakal Kita Kepada Tuhan Karena Tawakal Itulah Kita Percaya Bahwa Dalam Bahasa Al-Quran Itu Tidak Ada Yang Menimpah Kita Kecuali Kalau Memang Ada Seizin Tuhan Ya Tentu Mungkin Dalam Pertimbangan Kita Kok Allah Mengizinkan Corona Ini Tapi Segala Sesuatu Yang Terjadi Itu Pasti Ada Hikmah Yang Baik Yang Kita Pelajari Dan Maka Kita Harus Tawakal Kepada Allah Menguatkan Pating Kita Menguatkan Hati Kita Sehingga Kita Bisa Istirahat Dengan Baik Di Tengah Goncangan Yang Luar Biasa Dan Itu Akan Meningkatkan Immune Sistem Tubuh Kita Nah Salah Satu Pelajaran Penting Yang Kita Pelajari Daripada COVID-19 Ini Adalah Ada Beberapa Ayat Al-Quran Yang Mengajarkan Kepada Kita Umat Islam Bahwa Dari Masa Ke Masa Itu Ada Peristiwa Besar Yang Terjadi Seperti Ini Dan Kalau Kita Melihat Sejarah Virus Itu Biasanya Setiap Hampir 100 Tahun Ada Virus Besar Yang Terjadi Nah Ternyata Setelah Kita Melihat Al-Quran Mengatakan Bahwa Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Mengingatkan Manusia Karena Kerap Kali Manusia Itu Lupa Diri Betapa Di Masa Lalu Bahkan Dengan Pongah Dan Angku Manusia Mendeklarasikan Bahwa God Is Dead Tuhan Telah Mati Sekarang Tuhan Mengembalikan Kepali Kesadaran Itu Bahwa Tuhan Exist Dan Kita Manusia Terbatas Dalam Segala Hal Kemajuan Teknologi Sains Menjadi Kemanusia Lupa Diri Terkadang Merasa Mampu Menyelesaikan Segala Sesuatu Maka Tuhan Mengingatkan Kita Kembali Akan Keterbatasan Kita Ini Saya Kira Peringatan Pertama Dalam Istilah Al-Quran Mudah Mudah Mereka Tentu Yang Perjalanan Kedua Dan Terakhir Adalah Bahwa COVID-19 Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Dunia Kita Ini Adalah Dunia Yang Interconnected Dunia Yang Saling Tergantung Maka Semua Umat Manusia Tanpa Kecuali Harus Membangun Kebersamaan Yang Saya Istilahkan Global Partnership Mari Kita Selamatkan Dunia Kita Bersama Sama Karena Dunia Yang Kecil Ini Adalah Rumah Kita Yang Kita Cintai Bersama Saya Kira Demikian Saya Akhiri Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Imam Ali Shamsi Atas Pesan-pesan Kerohanian Yang Begitu Menyentuh Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Romo Leo Kami Menunggu Pesan Kehangatan Dari Romo Waktu Kami Haturkan Terima kasih Atas Kesempatannya Mbak Sofan Pak Imam Pak Pendeta Bante Pak Dubes Dan Yang lain Tak muncul lagi Dari Roma Saya ucapkan Selamat sore Untuk kita Semua Dan Selamat malam Untuk para Pemirsa Di Tanah Air Saya ingin Menyampaikan Pesan Berkaitan Dengan Tiga hal Yang pertama Itu berkaitan Dengan Kebangkitan Nasional Kita tahu Bahwa Seratus tahun Yang lalu Indonesia Sebagai bangsa Dan negara Belum ada Lalu Tahun 1908 Kita kenal Sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Yang sebenarnya Berawal Dari pengalaman Akan Penderitaan Manusia Orang-orang Yang ada Pada waktu itu Kepedudan Itu muncul Dari sekolah Kelompok orang Dari dokter Waidin Sudiru Dan kelompok Mahasis Valistovia Yang mengalami Penderitaan Itu Sebagai Sebuah Sebuah Tantangan Mereka terpanggil Untuk mencari Jalan Mengatasinya Lalu muncullah Gerakan sosial Dibentuklah Bodi Otomo Oleh dokter Sutomo Tapi kemudian Mereka sadar Bahwa gak cukup Gerakan sosial Harus menjadi Gerakan politik Tapi dalam Perkembangan Kemudian Dengan membentuk Partai politik Yang kemudian Kita tahu Berpuncak pada Tahun 45 Setelah sekian Waktu perjuangan Nasional Berpuncak pada Proklamasi Itu gerakan politik Berkembang Meluas Sampai Terbentuknya Negara Dengan keyakinan Bahwa Proklamasi Tahun 45 Itu adalah Momentum Yang memberikan Jaminan Politik Bahwa bangsa ini Bisa Lebih leluasa Memperjuangkan Kepedulian Pada hidup manusia Karena itu Kalau kita baca Di dalam rumusan Pembukaan Undang-undang 45 Kita tahu Di situ bahwa Tujuan negara Adalah Memperjuangkan Pertama-tama Memperjuangkan Kesejahteraan manusia Jadi Prinsipnya Adalah bahwa Kebangkitan nasional Tumbuh Karena humanity Yang kedua Soal Pandemi Sebagai pandemi Yang menjangkau Seluruh dunia Saat ini COVID-19 Sudah membunuh Sekian ratus ribu Jiwa Dan membuat Sekian banyak orang Menderita Di seluruh dunia Peristiwa COVID-19 Mengingatkan Dua hal yang penting Yang pertama Bahwa pada saat ini Sebagai umat manusia Kita ada dalam Perahu yang sama Saya meminjam Ungkapan yang Disampaikan oleh Paus Franciscus Tanggal 27 Maret Waktu memberikan berkat Untuk seluruh dunia Kita ada dalam Perahu yang sama Kuncinya adalah Satu Saling peduli Karena humanity Bahwa manusia itu Hidup manusia itu Adalah nilai yang Paling tinggi Yang harus diperjuangkan Di perahu bersama ini Kita bisa selamat Atau bisa hancur Bersama-sama Kuncinya adalah Peduli Dan Hal yang ketiga Berkaitan dengan Dua hal ini Dialog hari ini Membawa kita Untuk melihat Bahwa Dua peristiwa ini Kebangkitan nasional Dan pandemia Itu membawa kita Pada kesadaran Bahwa agama itu Memiliki dua ujung Simpul utama Yaitu Pemulihan Tuhan Di satu sisi Dan juga Sisi yang lain Serentak pada saat Yang sama Penghormatan Terhadap manusia Manusia ini Sebagai pribadi Atau sebagai Pemulihan agama Sebagai suku bangsa Bahkan umat manusia Kita semua Ini dasar Dari nasionalisme Yang harus Terus dijaga Dan dikembangkan Oleh kita semua Dan terutama Sebagai deskorna Kita bisa melakukan Banyak hal Saya ingin Memberikan Satu video Untuk kita Dua tahun lalu Para religius Indonesia Sebagai catatan Religius Indonesia Yang ada di Itali sekarang Itu ada sekitar 1.600 orang Berkerjasama dengan KBRI Patikan Dan Itali Kita menyelenggarakan Pertemuan Para Wakil-wakil Dari Berbagai agama Bagi warga Garni Yang ada di Eropa Melakukan Pertemuan Intervent Dialog Lalu merumuskan Deklarasi Roma Kita lihat videonya Tanah air Ku tidak melupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun sayang Pergi jauh Tidakkan Bila Terus Sabun Tanah Ku yang Ku cintai Engkau Ku harga Pergi jauh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tersebar di Eropa dan juga di luar. Semoga bisa juga ditayangkan pada kesempatan ini dan kita bisa lihat bisa menjadi kesempatan untuk refleksi bahwa apa yang kita dapatkan sekarang Indonesia, di mana kita mendapat kesempatan secara politik sebagai negara untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kepedulian pada humanitas secara konkret dalam ruang politik sebagai bangsa dan negara ini, itu hanya menjadi mungkin kalau kita terus-menerus merawatnya bersama-sama. Dan itu di luar negeri juga bisa melakukan. Kita lihat deklarasi Roma. Yang pertama, fakta kemajemukan ini. Jadi, itu alasan untuk berdialog. Kita berdialog karena kita berbeda. Yang kedua, tentang semangat, bendekat, tunggal ika. Indonesia ada rumah bersama. Yang ketiga, karena Indonesia rumah bersama, maka untuk mengurus Indonesia itu tanggung jawab bersama. Kita jalani bersama. Yang keempat, setiap orang punya tempat, peran masing-masing. Yang kelima, setiap orang harus berusaha berjuang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan masing-masing, termasuk kepentingan agama. Dan yang keenam, semua umat beragama itu harus menjunjungi semangat persedaran dalam keimanan kemanusiaan dan keindonesiaan. Yang ketujuh, ini panggilan untuk seluruh anak bangsa. Karena kita semua lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Dan karena itu, semua masyarakat Indonesia di mana-mana harus berjuang untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu, termasuk peran diaspora. Menunjukkan bahwa Indonesia memiliki satu keunggulan yang bisa menjadi rujukan dunia. Ini dari saya. Terima kasih. Untuk kita semua. Terima kasih, Romo Leo, atas presentasi, Romo yang begitu membanggakan untuk kita. Begitu membanggakan betapa Indonesia adalah sangat kaya, sangat beragam, dan itu merupakan harta karun yang harus kita jaga. Terima kasih, Romo, atas ingatan dan sejarah-sejarah yang kita harus selalu junjung tinggi. Untuk acara selanjutnya adalah kita tunggu pesan dari Pendeta Gilbert. Waktu kami haturkan. Haleluya, haleluya. Jadi saya dari Jakarta. Jadi ada yang dari Australia, ada yang dari Afrika. Ini lima benua. Luar biasa. Dan rasanya seluruh dunia cuma Indonesia yang bisa bikin acara begini. Dari lima benua di hari kebangkitan nasional yang ke-112. Dan terdiri dari berbagai agama. Luar biasa. Jadi semangat Indonesia yang pertama, semangat kesatuan. Semangat Indonesia, semangat kasih. Dan semangat Indonesia, semangat gotong royong. Jadi melihat ini, sudah seharusnya kita bisa bangkit. Yang harus kita hindari adalah provokator. Karena itu, yang pertama izinkan saya mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional yang ke-112. Dan buat umat Kristiani, selamat menyambut hari kenaikan Kristus ke sorga yang akan dirayakan besok. Lalu kemudian kepada umat mayoritas atau umat muslim. Yang sedang hari-hari terakhir di bulan puasa ini untuk merayakan idul fitri. Jadi saya percaya ini momentum yang luar biasa. Diaspora keren buat acara ini. Dan inilah awal dari kesatuan bangsa. Karena Indonesia sudah lewati berbagai krisis. Indonesia sudah lewati berbagai krisis. Mulai dari perang, mulai dari di Jajah Belanda. Terus sampai kepada krisis-krisis yang ada. G30 SPKI, lalu krisis 98. Kita sudah lewati berbagai krisis. Dan Indonesia tetap kuat. Indonesia tetap tangguh. Indonesia bisa. Kenapa? Karena semangatnya semangat kesatuan. Semangatnya semangat kebersamaan. Semangatnya adalah semangat gotong royong. Jadi di saat-saat seperti ini. Ada saatnya. Indonesia dipecah-pecah karena politik. Karena pemilu. Karena pilkada. Dan ada pemain-pemain yang memang mau pecah-pecahkan. Dengan banyak hal. Dengan banyak agenda. Tapi justru saat seperti ini adalah saat yang terbaik. Kita lihat kalau di Indonesia hari-hari ini. Kita bisa lihat bagaimana mobil-mobil jalan. Bawa makanan. Bawa sembako. Saling nggak kenal. Tapi saling berbagi. Dan itu di mana-mana. Jadi kita lihat. Luar biasa. Jadi buat saudara-saudara yang ada di luar negeri. Buat rekan-rekan diaspora. Kita di Jakarta ini. Dan juga di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat. Mobil-mobil jalan. Orang-orang berdiri di pinggir jalan. Bagi-bagi sembako. Bagi-bagi makanan. Buka puasa. Buka puasa gratis. Dan luar biasa. Pandemi COVID-19 ini telah mempersatukan kita. Nah, kalau harus ada pesan dari saya. Saya ingat apa yang tertulis dalam 1 Korintus 13. Ad 11-13. Dibilang begini. Ketika aku kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saya pelajari begini. Dan rekan-rekan sekalian. Saat ini adalah saat-saat di mana kita tidak perlu membahas why. Karena saya pelajari. Saya lihat di Youtube. Ada banyak orang yang membahas why. Kenapa pandemi COVID-19 ini terjadi. Wah, semua sibuk. Membahas secara politik. Membahas secara kesehatan. Membahas secara humanisme. Sebagian berkata ini karena dosa manusia. Ini karena kutuk. Segala macam tuduhan. Yang akhirnya masing-masing ini saling ribut satu sama lainnya. Kita tidak usah membahas why. Kalau ada masalah. Hal yang pertama. Jangan kita bahas why. Tapi how we face it. Bagaimana kita hadapi. Karena why tidak akan bisa menyelesaikan. Kita ketemu why-nya juga. Persoalan ini tetap ada. Kita ketemu why-nya juga. Benar atau tidak benar. Ujung-ujungnya hanya ada kesuksaan, peneritaan, kekacauan, dan penyesalan. Kenapa begini? Kenapa begini? We don't need to ask why. Just face it. Hadapi. Dan kalau hadapi. Hadapi tidak sendiri sendiri. Hadapi bersama. Nah, makanya saya pelajari gini. Ada dalam iman Kristen kita. Khususnya kalau kita pelajari ayat-ayat tadi. Maka ada dua model orang menghadapi problem. Yang pertama yang disebut model kekanak-kanakan. Dan yang kedua model dewasa. Kalau model yang kita mau hadapi dengan kekanak-kanakan. Indonesia pasti goncam. Dan masalah ini pasti panjang. Kenapa? Karena saya pelajari gini. Anak-anak lebih mengedepankan perasaan. Tapi dewasa lebih menekankan tanggung jawab. Jadi kalau kita kekanak-kanakan. Kita pikir, aduh saya nggak boleh salaman. Seperti tadi imam yang luar biasa berbicara. Kita bulan puasa ini bulan yang berbeda. Sama. Kita juga merayakan Pasca. Merayakan Jumat Agung. Kemarin berbeda. Dan rasanya aduh kayak gimana ya kok. Kita ibadah tidak bisa sembahyang terawih bersama-sama. Tidak ada bukber bersama. Tidak ada salaman nanti menjelang lebaran. Tidak ada sembahyang di lapangan-lapangan. Jadi dan kemarin rekan-rekan Hindu merayakan nyepi. Juga sama. Tidak bisa bersama-sama. Seperti ada sesuatu yang kurang. Nah kalau kita kanak-kanak. Kita mengedepankan perasaan. Kita tahu. Aduh saya di rumah saja. Aduh gak bisa kemana-mana. Aduh mau sampai kapan begini. Akan down. Tapi kalau kita mengedepankan tanggung jawab. Kita mengerti. Kita harus jaga social distancing. Ya kan? Ada banyak orang. Oh gak peduli lah. Pokoknya lebaran ini sepulang sekali. Saya harus pergi ke Pasca. Walu tiba-tiba mungkin yang dari Biaspora, dari luar negeri, dari mana-mana. Dapat postingan dari Indonesia. Tanah Abang tiba-tiba. Wuh rame. Gitu ya kan? Nah itu kenapa? Karena kita seringkali ke kanak-kanakan. Kita seringkali tidak mengedepankan tanggung jawab. Kita mendekankan pada perasaan. Oh saya stres nih. Saya mesti di rumah saja. Saya stres apa-apa. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Lama-lama terlupas nih aku di tangan. Jadi orang sekarang jadi stres. Banyak rumah tangga bekelahi. Tingkat mau bercerai semakin tinggi. Tingkat keributan rumah tangga semakin tinggi. Kenapa? Anak-anak mengedepankan perasaan. Tidak mengedepankan tanggung jawab. Rekan-rekan Biaspora dan Indonesia yang bangkit. Indonesia yang luar biasa. Indonesia yang tangguh ini. Mari kita dewas. Kita tidak mengedepankan tentang anak-anak. Kan kita mengedepankan tanggung jawab. Bukan perasaan. Tapi tanggung jawab. Karena Indonesia bisa menghadapinya. Kita bisa menghadapinya. COVID-19 bisa diselesaikan. Asal kita mengedepankan tentang tanggung jawab. Yang kedua, anak-anak lebih mendepankan saya. Ya, dewasa lebih menekankan kami. Oh, yang penting saya senang. Yang penting saya. Yang penting saya. Nah, kalau ini terjadi, kan bahaya. Orang pikir, nggak perlu masker. Saya stres. Saya kalau pakai masker, nggak bisa bernafas. Padahal saya nggak biasa social distancing. Saya sudah biasa kok berkumpul sama teman-teman saya. Jadi ada orang yang nekat. Kenapa? Karena lebih mengedepankan saya, saya, saya. Padahal yang namanya dewasa, menekankannya kami. Bagaimana rumah tangga kami tetap bahagia. Bagaimana kami menjadikan keluarga kami adalah sorga. Rumah kami adalah istana kami. Bagaimana kami yang ada berkat lebih berbagi dengan yang kurang. Bagaimana kami juga ikut mendoakan para dokter, para suster, para perawat. Saya tidak mau nekat ke jalan. Kenapa? Karena kasihan nanti suster perawat. Karena suster perawat bukan garda terdepan. Tapi benteng terakhir. Harusnya kita yang menjadi garda terdepan. Kita jaga supaya jangan sakit. Kita jaga supaya imunitas kita tinggi. Kita jaga, kita jangan stres. Kita jaga supaya kita berolahraga dengan baik. Jadi bukan hanya saya, kami. Saya kalau main nekat, saya nggak masih bodoh. Saya capek, saya mau tidur aja. Saya nggak mau pikirkan olahraga. Saya nggak mau pikir berjebur. Saya nggak mau pikir makan makanan sehat. Akhirnya suster dan dokter menjadi pasukan garda terdepan. Ini salah. Padahal mereka harus jadi benteng terakhir. Kita garda terdepannya. Nah, yang ketiga. Anak-anak lebih mengedepankan kesenangan. Dewasa lebih mengedepankan pemulihan. Iya kan? Oh, saya nggak senang nih begini. Saya nggak senang. Jangan soal nggak senang. Memang ini masa yang sukar. Kita harus hadapi. We have to face together. Kita bersama-sama. Jadi Biaspora bikin acara seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Buat saya apresiasi yang luar biasa. Buat pengurus-pengurus Biaspora. Karena apa? Karena tidak menekankan tentang kesenangan. Tapi pemulihan. Dan mengerti pemulihan datang dengan kesatuan. Pemulihan datang karena doa bersama. Karena doa bersama. Kita dapat hikmat. Kita dapat kekuatan. Kita dapat keberanian. Kita dapat semangat bergotong royong. Dan yang terakhir. Anak-anak lebih mengedepankan apa yang saya akan terima. Dewasa lebih mengedepankan apa yang bisa saya kerjakan. Atau apa yang saya bisa bagikan. Hari-hari ini orang hanya berpikir. Aduh, begini-begini terus rugi dong saya. Betul. Ada orang miskin berkata. Orang-orang kaya enak. No. Orang-orang kaya juga dihantam badai. Tadi pagi teman saya masih rumah sakit. Dan waktu kita ngobrol. Kenapa dia sampai sakit? Dia bilang sama saya. Pendeta. 6.000 karyawan harus dirumahkan. Sebagian mereka sudah kerja 10 tahun, 20 tahun. Ada yang sudah kerja 30 tahun. Saya nggak bisa tidur selama seminggu terakhir ini. Kenapa? Saya harus merumahkan 6.000 karyawan. Karena dia basic bisnisnya adalah hotel. Jadi ini kejadian. Orang kaya pun stres. Semua masalah. Nah, kalau kita masing-masing cuma pikir. Apa yang menguntungkan? Apa yang bisa saya ambil? Apa yang saya bisa terima? Wah ini bahaya. Di saat-saat seperti ini. Mari kita berpikir. Apa yang saya dapat bagikan? Kita misalnya. Toko-toko agama. Kita menguatkan. Kita menghibur. Kita membawa damai. Kita berdoa. Kita memberi semangat. Tetapi juga. Buat setiap masyarakat. Ayo bersatu. Hindari konflik hari-hari ini. Hindari konflik. Karena Indonesia adalah Indonesia yang kuat. Dan waktu kita bersatu. Kita bangsa yang besar kok. Kita bangsa yang besar. Mau ada badai bagaimanapun. Kita bisa mengatasinya. Asal satu kita bersatu. Yang kedua kita saling sayang. Saling mengasihi. Saling mendoakan. Dan yang ketiga. Kita saling bergotong royong. Dan apa yang diinisiasikan oleh diaspora ini. Sungguh sangat luar biasa. Yang pertama. Mempersatukan Indonesia dari berbagai sudut dan sisi. Dan yang kedua. Mempersatukan Indonesia dari berbagai pandangan agama. Untuk berdoa bersama. Sehingga semua melihat tokoh-tokoh agama yang kumpul bersatu dalam doa bersama. Biarlah Indonesia tidak lagi dikotak-kotakkan. Indonesia tidak dipisah-pisahkan. Tapi Indonesia tetap tangguh. Indonesia tetap jaya. Jadi masa kebangkitan nasional ini. Lewat kebersamaan yang diinisiasikan oleh diaspora. Kita maju. Kita kuat. Indonesia bisa. Indonesia tangguh. Dan Indonesia akan melewati krisis ini. Merdeka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pendeta Gilbert dengan penuh semangat telah memberikan kepada kita antusiasme, tip-tip praktis agar kita bisa kuat secara rohaniah untuk bertahan di masa sulit ini. Selanjutnya akan kita berikan waktu kepada Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe memberikan pesan-pesan keagamaan dari agama Hindu. Waktu kami haturkan. Terima kasih, Ibu Sobantini. Bapak-bapak para tokoh agama yang kami muliakan. Bapak Imam Samsiali, Romo Leo dari Roma. Saya lihat videonya tadi sangat bagus. Ada kawan-kawan Ibu Dubes dan Bapak Dubes di Fatikan dan Ibu Dubes untuk kita lihat. Bapak Pendeta Gilbert, terima kasih. Dan salam yang kami hormati juga Bapak Bante Pradipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Kepada umat sedarma, dimanapun berada, terimalah salam panganjali kami, Om Swastiastu. Om Awigna Mastu, Namo Sidam. Setiap saat kita senantiasa berdoa, doa kita panjatkan kehadapan Tuhan, memohon keselamatan, memohon jalan terang. Memohon jalan yang terbaik, memohon kesejahteraan, memohon kedamaian bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Kini dalam kehidupan kita di seluruh dunia, virus baru COVID-19 telah merebak. Menjelma menjadi pandemi global yang sangat berbahaya bagi kehidupan, dimanapun kita berada di belahan bumi ini. Hari ini kita bertemu secara virtual tentunya, berdoa bagi yang gugur karena terinfeksi virus Corona COVID-19. Semoga arwah yang telah gugur diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Kita berkumpul untuk berdoa, semoga yang sedang mendapatkan perawatan karena terinfeksi COVID-19 diberikan kesembuhan. Melalui pertemuan ini kita juga berdoa semoga seluruh dokter atau para dokter, para medis yang bertugas di garis depan, dimanapun berada diberikan keselamatan dan perlindungan. Kita juga berdoa semoga semua aparat pemerintah dan keamanan di garis depan dimanapun bertugas yang mendukung penanganan mitigasi penyebaran COVID-19 diberikan keselamatan dan perlindungan. Tidak lupa doa juga kita panjatkan agar Bapak Presiden, para pemimpin bangsa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, gugus tugas COVID-19 dapat menjalankan tugas dengan baik dan selamat. Karena keterbatasan manusia, para ahli menyatakan banyak yang perlu dipelajari untuk mengendalikan virus corona baru COVID-19 ini. Para ahli kesehatan di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia terus bahu-membahu melakukan penelitian guna menemukan vaksin untuk menumbuhkan kekebalan manusia terhadap COVID-19. Seraya berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19, kita dan semua bangsa di dunia menunggu kepastian vaksin untuk COVID-19 ini. Kehidupan manusia sepertinya harus berubah agar dapat terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Transisi kehidupan ini kita pikirkan setiap saat, kita bahas selama kita tidak keluar rumah untuk menghindari bahaya COVID-19. Kehidupan kita mengalami transisi dan hidup dalam diam ini sering menambah kegalauan dan kecemasan kita sebagai manusia dalam menanti kepastian. Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan bangsa. Hari ini bangsa Indonesia bersama-sama dan kita dalam pertemuan virtual ini juga mengenang bagaimana bangsa Indonesia kita bangkit. Dengan semangat kebangkitan bangsa, kita bersama-sama berdoa semoga kerjasama dan kebersamaan bangsa-bangsa di seluruh dunia segera menemukan vaksin untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Vaksin baru yang akan dapat mengendalikan COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi global dan kita bisa menjalankan kehidupan seperti sedia kalah. Yang mungkin dengan beberapa norma baru. Umat Hindu Indonesia utamanya yang di Bali dan di berbagai wilayah di Indonesia serta di seluruh dunia menyambut tahun baru Saka yang dikenal dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh setiap tilam kesange atau bulan mati ke-9 tahun Saka, bulan ke-3 atau ke-4 di tahun Masehi dengan melaksanakan catur berat penyepian. Empat hal yang dilakukan oleh umat Hindu adalah pertama, tidak bepergian atau amatilungan, tidak bekerja, tidak menyalakan api atau listrik, dan tidak mengadakan keramaian. Tradisi umat Hindu Indonesia dalam menyambut tahun baru Saka dilaksanakan sejak zaman dulu juga setelah senantiasa berkontribusi pada kebersihan, ketenangan, dan kedamaian. Umat Hindu merayakan tahun Saka 1942 di tahun ini pada tanggal 25 Maret 2020 pada saat pandemi global mulai merebak. Di tahun Saka 1942 ini umat Hindu tentunya harus melakukan beberapa hari lagi untuk tidak keluar rumah. Nah, untuk itu mari kita panjarkan doa untuk keselamatan. Puja Trisandia, Gayanti Mantram diuncahkan. Japa Gayanti Mantram kita lantumkan semoga kegelapan hanya buah pikiran belaka. Gayanti Mantram kita uncarkan semoga semangat kita bersama semakin kuat dalam mengatasi badai COVID-19 ini. Om Suaha, Om Santi 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 Om. Terima kasih yang mulia atas pesan-pesan yang sangat menyentuh hati. Akan kita lanjutkan untuk pesan-pesan berikutnya dari Bante Pradipa sebagai tokoh agama Buddha. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. 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 Atas pesan-pesan kehangatan, pesan-pesan kerohanian dari agama Buddha. Untuk selanjutnya kita sudah memiliki beberapa banyak pertanyaan yang masuk Kita akan bacakan pertanyaan ini sebelum nantinya kita akan masuk di acara utama yaitu doa Pertanyaan pertama kami tujukan kepada ini datangnya dari Bapak Indrata Harus kita pilih salah satu dulu karena banyak sekali pertanyaannya Kepada Romo Leo ditujukan pertanyaan berikut ini Bisakah kehidupan penuh toleransi di Indonesia yang dulu pernah ada kembali lagi Apa tantangan menurut Romo? Terima kasih Kita menjawab pertanyaan ini dalam konteks refleks kita bersama ini Jadi ketika Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara Itu melibatkan kesepakatan dari berbagai pihak Para founding fathers kita memiliki berbagai latar belakang yang berbeda Dan ketika mereka merumuskan dasar negara Mereka meletakkan sebuah titik pinjak bersama Di mana perbedaan-perbedaan diantara mereka itu Tidak dihilangkan Tapi diletakkan kepada tempatnya Karena ketika kita berbicara tentang bangsa ini Harus ada dasar bersama Jadi tadi saya katakan bahwa kenapa mereka mengatakan ini Karena mereka merasa bahwa mereka sadar bahwa kalau kita ingin memperjuang kesejahteraan bersama seluruh bangsa Yang saat ini sekitar 260 juta jiwa ini Itu tidak bisa tercapai Kalau tiap-tiap kita yang mengurus negara ini Itu sibuk dengan kepentingan kita sendiri Sibuk dengan apa yang menjadi kekasan kita masing-masing Kita harus ketakkan kepada tempatnya Bukan menghilangkan Tetapi berusaha untuk melihat apa yang menjadi titik pinjak bersama Dan saya pikir pada saat ini pun juga Kita masih tetap bisa memelihara kerugunan itu Kalau kita tetap lihat apa yang menjadi titik pinjak bersama dalam berbangsa Kita sebutkan dalam Pancasila semua nilai-nilai itu Sejauh itu menjadi pinjakan bersama Kita upayakan bersama Maka kita akan tetap kuat Tapi kalau kita melepaskan itu Maka kita tidak punya lagi kesepakatan bersama Karena saya katakan 100 tahun lalu Indonesia tidak ada Indonesia ini dibentuk atas dasar ini Dan karena itu ada situasi-situasi baru Sekarang ini kita berada di masa post-truth Dimana orang tidak menganggap Perlu mempertahankan sebuah prinsip bersama Satu universal Maka katakan tidak ada yang kebenaran universal Semuanya partikuler Akibatnya ya Semua centang-perentang Dan seluruh dunia sebenarnya Kita memerlukan sebuah rujukan Karena itu tadi saya katakan Dalam dialog dengan berbagai teman Dalam berbagai kesempatan Dari berbagai negara Mereka mengatakan Kalian beruntung ya Bangsa yang besar Dengan keragaman budaya yang begitu tinggi Bisa bersatu Karena kalian punya Pancasila Jadi ya kita Apakah pertanyaan bagi kita Apakah kita masih melihat Pancasila ini Sebagai kebanggaan kita Atau tidak Kalau kita bisa menjawab dengan benar Maka kita bisa menjaga Indonesia Terima kasih Terima kasih Romo Atas jawaban untuk pertanyaan Dari Bapak Indrata Selanjutnya pertanyaan Ditujukan kepada Dr. Ali Shamsi Ali Pertanyaan datang dari Bapak Buceli Dari Amerika Pertanyaannya Bagaimana Interface dialog Antara Muslim dan Yahudi Yang diadakan saat ini Menurut Dr. Imam Ali Shamsi Waktu kami haturkan Terima kasih Terima kasih Mas Buceli Pertanyaan ini Dialog-dialog yang kita lakukan ini Berdasarkan dengan Masyarakat-masyarakat Dari para tokoh agama kita Baru-baru ini Dari pendeta Dari Pak Romo Dari Pak Duta Besar Bahwa memang Setiap kali kita Menyikapi perbedaan Maka tentu kita harus Mencari common ground Itu namanya Pijakan bersama tadi Yang disebutkan oleh Pak Romo Artinya apa Senyata apapun perbedaan Yang ada di hadapan Pemantai kita Ternyata pijakan itu Ada Untuk kita bisa Jadikan sebagai Rujukan kita bersama Kita sebagai Satu bangsa Indonesia Ada Pancasila kita Ada undang-undang Kita bersama Terujukan kita bersama Walaupun kita Dalam hal Keyakinan mungkin Ada perbedaan-perbedaan Tapi semua keyakinan itu Merujuk kepada Pijakan yang sama Itu yang menyatukan Kita sebagai satu bangsa Nah Kalau kita ambil ini Dalam bentuk yang lebih luas lagi Dalam dunia global kita Maka sesungguhnya Yang terpenting dari semua Itu adalah Kemanusiaan kita Awi Humanity Kalau kita coba Mengkaji lebih jauh lagi Tentang agama Ini apa sih Sesungguhnya Agama itu membantu Kita untuk mendiscover Untuk menemukan Kemanusiaan kita Bukan justru agama itu Datang untuk menutupi Fitrah dalam bahasa kami Atau image of God Dalam bahasa Teman-teman Kristiani Misalnya Itu ada fitrah Itu adalah image Kemanusiaan kita disitu Dan oleh karenanya Kami dengan semua Pemuluh agama di Amerika ini Membangun komunikasi Dialog Dengan masyarakat Kristiani Hindu Buddha Dan juga termasuk Dengan masyarakat Yahudi Dan Alhamdulillah Ternyata ini Cukup membantu kami Sebagai minoritas di Amerika Khususnya Di dalam menghadapi Masalah-masalah Karena salah satunya Arla Islamofobia Yang sedang meninggi Ternyata begitu banyak Dari seluruh-seluruh kami Yang beragama lain ini Yang berada di sekitar kami Yang mendukung kami Oleh sebab itulah Maka Kami merasa bahwa Dialog ini Bukan sekedar Karena sebuah Kepentingan saja Tapi memang Dasar-dasar keyakinan kita Bahwa inilah survival kita Inilah keselamatan Masa depan kita Tadi Pak Pendeta Kalau nggak salah Mengatakan bahwa Pak Roma Mengatakan bahwa Ini adalah perahu ya Dari Perahu kita bersama ini Nah kita tinggal mau memilih Apakah kita biarkan orang Merusak kita perahu itu Atau kita harus jaga Bersama perahu kita Kita selamat bersama Atau kita tinggal Tenggelam bersama Dunia ini adalah Rumah besar kita bersama Atau rumah kecil kita bersama Tanggung jawab kita Menjaga bersama Dan untuk menjaganya itu Adalah kita harus membangun Global Pak Nasir Yang saya setelahkan pertama kali Mungkin dalam Bahasa Al-Quran Maaf Ada istilah Ta'aruf itu Untuk saling mengenal Pertama Bangun kasih sayang Cinta Respect Penghormatan Yang kedua Partnership Partnership ini sangat penting Dan yang ketiga Akresiasi Bahwa setiap komuniti Punya sesuatu yang bisa Disumbangkan untuk kita semua Kita hormati semua komunitas yang ada Nah itulah yang kami lakukan disini Alhamdulillah Dengan masyarakat Terus menerus juga Wow Terima kasih Luar biasa Terima kasih Terima kasih Kepada Dokter Ali Samsi Yang sudah memberikan jawaban Pertanyaan selanjutnya Ini ditujukan Kepada Semua Tokoh Yang hadir pada Malam hari ini Dan pertanyaannya Sangat Praktis Ini Satu persatu Kami ingin mendengarkan Pertama Kami tunggu Dari Bante Prabipa Terlebih dahulu Habis itu Kemudian Pendeta Gilbet Pertanyaannya adalah Tindakan Nyata Apa Saja Yang Bapak-bapak Lakukan Dalam COVID-19 Ini Bante Prabipa Waktu Kami persilahkan Mohon Supaya Kami bisa mendengar Dengan jelas Langsung Tanpa Mikrofon Apa Yang Bante Lakukan Terima kasih Baik Terima kasih Bu Sepantini Jadi Jawabannya Sangat Simple Saja Bahwa Sesungguhnya Dengan cara Melindungi diri Maka Kita Banyak Bisa Melindungi Makhluk Lain Melindungi Diri Itu Sendiri Artinya Memperkuat Pikiran Kita Dengan Kemoralan Sehingga Dari Situlah Akan Muncul Kasih Yang Universal Dari Kasih Itulah Kita Bisa Melakukan Banyak Kebaikan Yang Bisa Membuat Orang Terbebas Dari Penderitaan Jadi Itu Yang Memang Menjadi Prinsip Kami Harus Terlebih Dahulu Dari Kami Yang Harus Bisa Melindungi Dengan Kebaikan Dengan Kemoralan Dengan Pengembangan Pikiran Melalui Praktik Meditasi Maka Disitu Kita Akan Bisa Melakukan Sesuatu Demi Kebahagiaan Semua Makhluk Demikian Terima kasih Bante Kepada Pendeta Gilbert Kami Tunggu Apa Yang Bapak Lakukan Jadi Kebetulan Begini Ibu Dan Rekan-rekan Dan Juga Penanya Saya Melihat Manusia Terdiri Tubuh Jiwa Dan Roh Jadi Di saat Seperti Ini Yang Pertama Roh Kita Kuatkan Karena Sebagai Toko Agama Jadi Tugas Saya Menguatkan Iman Jadi Melalui Program Youtube Channel Saya Ada Program Youtube Channel Tiga Kali Sehari Saya Live Jadi Jam 6 Pagi Jam 2 Siang Lalu Jam 8 30 Malam Sebentar lagi Yang Live Dan Itu Setiap Hari Sampai Jumat Sabtu Dan Minggu Itu Acara Gereja Jadi Yang Pertama Kita Kuatkan Jemaat Dulu Kita Kuatkan Setiap Orang Dulu Kita Kuatkan Dulu Imannya Lalu Yang Kedua Salah Satu Yang Sangat Bermasalah Di Indonesia Ini Juga Adalah Tim Medis Rumah Sakit Rumah Sakit Karena Banyak Rumah Sakit Di Daerah Yang Kekurangan APD Jadi Baju Khusus Alat Pelindung Diri Kalau Di Indonesia Disebutnya APD Kita Sudah Bagi 7000 APD Di 34 Provinsi Di 38 Kota Karena Kita Ada Cabang Tim Pekabaran Injil Kita Jadi Kita Bagi -bagi terus APD APD Buat Pus Kesmas Pus Kesmas Yang Membutuhkan Lalu Selanjutnya Indonesia Juga Punya Masalah Dengan Rumah Rumah Kumuh Jadi Daerah Rumah Kumuh Rumah Kumuh Ini Bermasalah Jadi Kita Sudah Bagi Lebih Dari 4000 Paket Sembako Termasuk Kepulau Seribu Kemarin Juga Daerah Yang Sangat Memerlukan Jadi Kita Pergi Kampung Kampung Desa Dan Itu Bukan Hanya Di Jabodetabek Tapi Juga Di 38 Kota Karena Kita Ada Jaringan Di 38 Kota Tersebut Lalu Kita Juga Kerjasama Sama PGI Untuk Semprot Rumah Rumah Ibadah Dan Tempat Tempat Umum Termasuk Mesjid Termasuk Apa Saja Tempat Tempat Ibadah Ya kan Kita Lebih Dari 120 Jerigen Deinspektan Dan Juga Hand Sanitizer Kita Bagi Dan Bekerjasama Untuk Itu Lalu Kemudian Kita Juga Bekerjasama Dengan Beberapa Kegiatan Untuk Berbagi Hampir Sudah Berapa Sudah Sekitar 12.000 Kotak Nasi Nasi Kotak Kita Bagikan Kepada Mereka Yang Memerlukan Karena Khususnya Di Indonesia Driver Ojol Tukang Sampah Lalu Taksi Lalu Tukang-tukang Sapu Jalan Dan Perlukan Jadi Karena Di saat Seperti ini Saya Pikir Dua Hal Itu Perlu Bersama Jadi Satu Sisi Iman Lalu Dikuatkan Karena Kalau Iman Tidak Kuat Ya Goyang Juga Apapun Terjadi Lalu Yang Kedua Tindakan Nyata Dan Tindakan Nyata Kita Bagi Dalam Tiga Hal Yang Pertama Rumah Sakit Rumah Sakit Dan Tim Medis Kita Bekerjasama Dengan Beberapa Rekan Lalu Berbagi Protein Susu Protein Buat Para Medis Di RSPAD Karena Itu Salah Satu Pusat Dari Penanganan COVID-19 Jadi Untuk Tim Medis Kita Bekerjasama Dan Juga Buat Mereka Yang Di Kampung Kampung Dan Juga Buat Mereka Yang Di Jalan Jalan Kita Try To Do Orbes Makanya Program Kita Namanya Kamu Hebat Kenapa Kamu Hebat Karena Di saat Seperti ini Banyak orang bilang Kamu akan Hancur Kamu akan Minasa Kamu akan Susah Kamu akan Sengsara Kamu akan Menderita Nah kita Ingatkan Orang Kamu tuh Hebat Karena Kamu Hebat Kamu Berjuang Karena Kamu Hebat Kamu Pasti Keluar Dari Masalah Ini Karena Kamu Hebat Mari kita Bergandengan Tangan Hanya Orang Yang Merasa Kecil Dan Tidak Mampu Yang Tidak Mau Bekerjasama Tapi Orang Kalau Menyari Jiwanya Hebat Ayo kita Pegangan Tangan Kita Bekerjasama Hadapi Kita Pasti Menang Jadi Itu yang Saya Pikir Sangat Penting Hari-hari Ini Iman Orang Dikuatkan Dan Secara Bahu Membahu Kita Saling Menguatkan Satu-sama Lainnya Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Bapak Pendeta Sebetulnya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Berdatangan Ini Ada Satu Kepada Imam Ali Shamsi Mohon Bisa Memberikan Jawaban Ini Cukup Ritual Yaitu Dari Ibu Fina Tahir Pada Saat Sholat Wajib Ataupun Sholat Sunat Terutama Di Bulan Ramadhan Ini Apakah Ada Doa Doa Atau Surat Pendek Yang Bisa Kita Baca Selama Sholat Yang Mungkin Dulunya Dibaca Oleh Rasulullah Untuk Mengangkat Wabah Penyakit Ya Saya kira Singkat Banyak Doa Doa Yang Bisa Kita Bacakan Baik Dari Kitab Suci Maupun Dari Hadis Rasulullah Tapi Salah Satu Saya kira Yang Saya berikan Doa Nabi Yunus Ketika Berada Dalam Perut Ikan Hiu Di Tengah Laut Di Malam Yang Gelap Bulita Beliau Menyampaikan Seperti ini La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Minul Talimin Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Selain Engkau Subhanaka Maha Suci Engkau Sesungguhnya Saya Termasuk Orang-orang Yang Zalim Kenapa Sampai Nabi Yunus Mengaku Seperti Itu Tentu Kita Semua Mengakui Kekurangan Kita Keterbatasan Kita Kelemahan Kita Dan Itu Cara Kita Menyampaikan Untek-unek Kepada Tuhan Bahwa Kita Lemah Tidak Mampu Apa Maka Ya Allah Berikan Pertolongan Tapi Tidak Langsung Kita Ya Allah Berikan Pertolongan Kita Menyampaikan Saja Keadaan Kita Insya Allah Yang akan Menyampaikan Jadi Doanya Adalah Coba Cari Dalam Al-Quran Doanya Nabi Yunus Itu Saja Saya Kira Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Banyak Sekali Pertanyaan Yang Kita Terima Masuk Namun Sayangnya Kita Dikejar Oleh Waktu Kita Dibatasi Di Sasi Youtube Itu Hanya Bisa Sekitar 90 Menit Jadi Kita Masih Ada Sekitar 20 Menit Karena Kita Sudah Lalui Waktu Cukup Panjang Dan Sangat Menikmati Acara Malam Hari Ini Oleh Karena Itu Sayang Sekali Kepada Para Penanya Terpaksa Nanti Harus Dilanjutkan Dengan Sesi Tersendiri Mungkin Dengan Mengikuti Follower Menjadi Follower Dari Tokoh Tokoh Kita Ini Harus Lewat Jalan Itu Karena Kalau Pada Saat Ini Sudah Tidak Mungkin Waktunya Jadi Mohon Maaf Silahkan Nanti Pertanyaan Lanjutan Di Ikutkan Di Follower Masing Masing Tiba Kita Di Acara Puncak Yaitu Acara Berdoa Berdoa Akan Dilakukan Sesuai Dengan Ritual Agama Masing Masing Urutan Berdoa Kali Ini Adalah Nanti Dari Pemimpin Agama Buddha Terlebih Dahulu Bante Pradipa Yang Sebelumnya Akan Menyajikan Kepada Kita Sebuah Video Selanjutnya Doa Nanti Akan Berlanjut Berterus Tanpa Jedha Setelah Dari Agama Buddha Ritual Selanjutnya Adalah Doa Agama Hindu Diikuti Dengan Agama Kristen Protestan Lanjut Dengan Agama Katolik Lalu Ditutup Acara Doa Ritual Dengan Cara Islam Oleh Imam kita Imam Ali Shamsi Kepada Imam Ali Shamsi Juga Kami Nanti Memohon Agar Setelah Selesai Memimpin Doa Memberikan Closing Message Marilah Kita Memasuki Acara Utama Yaitu Berdoa Pertama Adalah Melihat Sajian Dari Bante Pradipa Selanjutnya Kami Persilahkan Terima Sudah Memahami Bahwa Kekuatan Doa Itu Tergantung Dari Seperti Banyak Kebaikan Kebaikan Yang telah Tidak Terbuat Jadi Kebaikan Di sini Dia Tetapi Juga Ada Tiga Hal Pertama Adalah Kebaikan Yang Dia Terbuat Di Kehidupan Yang Sekarang Kedua Adalah Kebaikan Yang Dia Telah Terbuat Di Kehidupan Kehidupan Lampau Dan Yang Tentu Saja Kekuatan Doa Ini Tentu Bisa Dipondisinya Oleh Adanya Konsentrasi Dan Kemurnian Batinya Di Disinilah Kita Harus Bisa Semakin Memahamin Bahwa Apa Yang Terlalu Kita Dikapkan Dalam Doa Itu Harus Dijaga Dengan Perjuangan Yang Baik Sehingga Apa Yang Sudah Kita Dikapkan Itu Tidak Menjadi Cacat Jadi Seorang Patunan Diri Dalam Kesaharian Yang Berdoa Lebih 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 Banyak Kita Melakukan Perlindungan Perlindungan Terhadap Hal-hal Apa Saja Sudah Dia Perkuat Terima Sebenarnya Kebaikan Di Kebaikan Kebaikan Lain Jadi Saya Sarankan Setiap Akhir Dalam Doa Yang Kita Ucapkan Adalah Adanya Ungkapan Dedikasi Bagi Banyak Mampu Jadi Sebenarnya Sini Kita bisa Melayu Sampai Sampai Carah then Segit Tata Tata Atau Semoga Semoga Dengan tangan beranjali, kami naikkan maha puja kehadirat sangghiya di Buddha, Ketuhanan yang Maha Esa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan yang telah mengejawantahkan para makhluk agung di alam bumi. Terpujilah para Buddha dan Bodhisattva yang penuh ulas asih yang berada di kesepuluh penjuru alam semesta. Budhang Saranang Gacami, Dhamang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Dengan pernyataan perlindungan kepada Triratna hingga kami mencapai sambiak sambodi, Semoga segala cita-cita dan tekat upaya kebaikan yang telah dan yang akan kami lakukan, Senantiasa ada terjadi dan demi kebahagiaan semua makhluk. Pada malam ini, dengan merendahkan hati, kami kembali datang dan bermohon kepadamu, Dan dengan mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat, ampunilah kami. Dan telah kami diberikan kesempatan untuk menikmati anugrah terindah terlahir sebagai manusia, Kami telah sangat menyadarinya, adanya wabah penyakit yang saat ini mencengkram kehidupan manusia, Kami menjadi sadar terhadap ketidaktafuan yang masih menyelimuti batin kami. Dan kami bermohon kepadamu, O Pak Dharma, Nanulas Asi, Bantu kulihkan dan bebaskan kami dari cengkraman duka, Agar kami dapat kembali melakukan aktivitas dan menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik dengan berpegang pada dhamma. Jagalah dan bimbing dengan hikmatmu, O para pelindung Dharma, Agar para pemimpin bangsa kami, para tim medis, sukarelawan, dan seluruh aparat keamanan Yang telah memperjuangkan dan menjaga kehidupan kami, Agar kami terhindar dan terbebas dari mara bahaya. Terpujilah Buddha, terpujilah dhamma, terpujilah sanggah, Sabe sata bawan tu syukidata, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya doa ritual Hindu. Dalam melaksanakan doa bersama secara Hindu ini, Kami ajak umat sedarma untuk melakukan puja trisandia, Sembah Gayatri dari baik satu sampai baik ke enam. Memohon kepada Sang Hyang Widi agar diberikan kekuatan, Kesehatan, dan keselamatan dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Asana. Amprasada sarira suyuuk siwa sujinir mala sudinamah suwah. Pranayam, omstula sarira sujinir mala sudinamah suwah. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan khususnya buat kami Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menteri dalam negeri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 agar tetap sehat, aman, berkat pasimu. Tuntunlah pada pemimpin bangsa-bangsa dengan roh kebijaksanaanmu agar dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian ini mereka tetap sanggup mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk menggerakkan seluruh warga masyarakat agar bersatu padu, saling meringankan beban satu sama lain saling membantu mengatasi penderitaan di saat yang sulit ini Tuntunlah pula pemerintahan diberi kami dari pusat sampai daerah agar di saat sulit ini mereka tetap sanggup melayani dengan keterbukan hati dan pikiran serta keteguhan niat untuk selalu mengutamakan keselamatan rakyat dan negeri kami lindungilah keluarga mereka bantulah mereka dengan berbagai cara supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik kami mohon Tuntunlah pula pada pemimpin agama kami di luar negeri maupun dalam negeri agar mereka dapat memimpin umatmu untuk semakin berserah diri kepadamu dan percaya kepada penyelenggaraanmu dalam seluruh hidup kami terutama dalam situasi yang sulit ini agar dalam keadaan apapun juga mereka tetap percaya padamu Allah yang setia Allah yang tidak pernah berhenti mencintai kami dan akhirnya pada hari ini di hari dimana bangsa kami merayakan hari kebangkitan nasional saya mohon kepadamu berkatilah bangsa kami bantulah kami semua baik saat ini yang tersembar di seluruh penjuruh dunia maupun yang sedang berada di Indonesia agar kami sanggup menghidupkan kembali kepedulian yang nyata pada nilai-nilai kemanusia sebagai sebuah kaum dan bangsa agar kehidupan kami sebagai bangsa yang percaya bahwa kemerdekaan kami adalah anugerah darimu dapat menjadikan kehidupan kami sebagai kesaksian bahwa kami adalah umatmu yang menyatamu sebagai satu-satunya Allah kami Maria, Bunda segala bangsa ingatlah pulau bangsa kami dalam tatapan kasihmu doakanlah pemerintah dan bangsa kami dalam masa pergulatan yang berat ini agar kami tidak kehilangan harapan untuk bangkit kembali bangkit menghadapi masa depan dengan kepercayaan bahwa Allah Tuhan kami adalah Allah para pemenang dan pada kesempatan khusus ini kami juga mendoakan saudara-saudari kami kaum muslim yang akan meraihkan hari raya mereka ini Fitri, hari raya kemenangan semoga perayaan ini juga memberi kekuatan iman kepada mereka agar mereka sanggup menghadapi saat-saat sungguh ini dan menyumbangkan kekuatan yang berarti untuk pemulihan keadaan bangsa kami demikianlah doa kami ya Bapak kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Tuhan Kudus satu Allah ini dan sepanjang segala masa Ritual doa Islam dipimpin Imam Ali Shamsi Baik, di akhir-akhir bulan Ramadhan ini khususnya di hari-hari paling terakhir mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah SWT Alhamdulillah bilalaminahhamdan yuafi na'amawikafi madhidah Rabbana laka alhamd walaka syukur kama yambal beli jelalu syukur karim wa'azim sultanik La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal talimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taqfilana wa tarhamna wahai engkau yang maha kuat aku hadir, kami hadir ya Allah mengakui segala kelemahan segala ketidakberdayaan kami tolonglah kami dalam situasi yang sangat sulit Ya Rahman, Ya Rahim bimbinlah kami kuatkan sosok-sosok kami yang berada di garda terdepan para dokter, para pekerja ahli kesehatan mereka semua yang bekerja siang malam Ya Allah, kuatkanlah mereka jagalah mereka Ya Hadi, wahai engkau memberi ku tunjuk di jalan yang benar berikanlah kepada kami agar kami senantiasa menjaga silaturahmi kami agar senantiasa menjaga kebersamaan dan persatuan kami agar kami kuat menghadapi tantangan yang berat pada masa ini Ya Allah, Ya Tuhan kami di hari kebangkitan nasional ini kami berdoa mudah-mudahan bangsa dan negara kami bisa mampu bangkit dan insya Allah mampu bangkit menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa kuat di dunia Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak sekali lagi kepada IDN Network Global Terima kasih kepada Ibu Moderator Terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Duta Besar Para Bapak dan Ibu Para Bapak Pemimpin Agama Pada akhirnya Tiga kalimat saja Yang pertama Terima kasih atas peringatan bahwa kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa Dan insya Allah akan membantu kita bersama Yang kedua mari kita bergandengan tangan Ini adalah musuh Corona virus mengingatkan kita bahwa kita adalah sama Kita adalah satu Semua kita punya tujuan dan niat yang sama Kita harus sama-sama Dan yang terakhir Mari kita selalu membangun optimisme dan harapan Bahwa insya Allah we get it out Kita akan keluar dari ini Kita kuatkan Ayo kita berikan semangat kepada Kita bangkit bersama Merdeka 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 Selanjutnya acara akan segera kita akhiri Ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Presiden Indonesian Diaspora Network Global Bapak Syed Jai Dansah Waktu kami bersembahkan Terima kasih Kepada Ibu Sopantini Yang telah Memimpin acara ini dengan amat sangat baik Saya mengucapkan terima kasih Kepada para rohaniawan kita Pada pagi, siang, malam Hari yang baik ini Ini adalah hari ke-27 Bulan Ramadan Dan juga hari kebangkitan nasional kita Yang 112 Pada hari yang pada pagi, siang, hari yang baik ini Kita telah menyerangkan Dialog, interface, dan doa bersama yang dipimpin oleh rohaniawan Kita dari berbagai keimanan, berbagai agama Ada Pak Samshi Ali Ada Pak Imam Samshi Ali Ada Pendeta Gilbert Lumo Indong Ada Romo Leo Mali Ada Dubes Dewa Sastrawan Dan ada Bante Adipa Luar biasa kami dari IDEN Global sangat terharu Atas keluangan waktu yang diberikan oleh para rohaniawan kami ini semuanya Juga acara ini semoga membantu Menguatkan kebersamaan bangsa kita Dimanapun mereka berada Baik diaspora yang tersebar di bagai belahan dunia Maupun publik kita yang berada di tanah air Bahwa di masa yang sulit ini Kita adalah satu Kita harus menjalankannya bersama Dan kita bersama akan mendapatkan jalan keluar Kalau kata orang Inggris This too shall pass Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya Kepada para pengurus IDEN Global Yang telah membantu menyukseskan acara ini Selain tadi Ucapan terima kasih telah saya sampaikan kepada Ibu Sofantini Hayward Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih kepada Pak Haposan Yang telah memimpin acara Mengorganis acara ini dengan sangat baik Pak Bormalis yang telah Come up with this idea Telah menginisiat acara ini Juga kepada Pak Stefanus Kepada Pak Bucer Kepada Ibu Rosie Miller Mereka inilah yang telah Sukses untuk bisa menggandeng para rohaniawan Sehingga bersedia untuk tampil Pada pagi, siang, malam ini Saya juga tentu harus mengucapkan terima kasih Kepada tim sekretariat Yang telah dengan baik Mengorganis acara ini juga Ibu Fina Tahir Ibu Leili Nur Leili Mas Doni Maupun Mas Fadli Mereka sendiri juga tersebar Di berbagai belahan dunia Mungkin sekian saja Dari saya Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Salam Diaspora Waalaikumsum Wa'billahi Taufiq wa'l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum diakhiri Kami minta untuk Siap untuk tersenyum Untuk kita ambil Sampai jumpa